Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain Grand Peace Online Oke teman-teman, jadi Shinobilav belum juga pulih, Shinobilav belum juga muncul lagi Jadi ya kita main GPO dulu untuk sementara teman-teman ya Dan kita juga nanti akan main ABA juga Dan mungkin gue akan cari beberapa game-game baru ya Buat menggantikan si Shinobi itu ya Soalnya gue sebelumnya terlalu fokus ke Shinobi Sampai gue melupakan banyak game-game yang pernah gue main gitu Kayak Out gitu-gitu teman-teman ya Mungkin akan gue main lagi YBA juga ya Oke, di video kali ini gue akan coba untuk pake Black Flag Nickman Kan gue pakenya pedang kan Sekarang gue udah ubah ke Black Flag ya teman-teman ya Black Flag Sanji Dan gue juga nanti akan kasih tau kalian gimana cara belajarnya oke Jadi yang pertama kita akan showcase dulu oke Ini ada beberapa skill sih, banyak banget sih lebih tepatnya ya Ada Skywalk, ada B-Shot, ada Koile, ada Conkesser Ada Party Table Kick, ada Anti-Manor Kick Course Kita langsung aja sih showcase cuy Oke, jadi untuk kombonya kayak gini teman-teman ya Nih Tuh kayak gitu Aduh ini gelap sih lagi malem teman-teman ya Gila malem aja keren banget loh Sorry banget kalo gak keliatan teman-teman ya Jadi kombonya kayak gini nih Pake kaki gigi, gigi banget dah Ini gue coba ya Dialogia, dialogia Tapi tenang aja Kita bisa akalin dengan cara pake Haki Full combo teman-teman Liat darahnya Hampir setengah cuy Karena ini status gue nih Strength gue 150 Black Flag Master gue mentok cuma 55 ya Jadi kalian gak perlu naikin sampe mentok Ini Black Flag Masternya cuma 55 Karena dia Sampai 55 aja udah bisa dapetin semua skill cuy Jadi gak perlu naikin lagi Stamina gue cuma 60 Defense gue cuma 50 Udah itu doang cuy G-Giga Itu cuma Kombo biasa loh guys Kombo biasa Sakit banget buset Ini jauh lebih sakit daripada kombo biasa pedang sih Gila ya Yang pedang Aikmen menurut gue udah lumayan sakit loh 15 per hit gitu ya Ini 20 berapa tadi? 27 buset Oke kita langsung aja ke skill pertama Skywalk ya Skywalk tuh kayak gini nih Gepo lah ya Gepo biasa gimana sih Dan dia makan stunnya juga ya Lumayan gak 10 per lompat Gak terlalu parah banget lah ya Langsung aja kita ke skill kedua Yaitu adalah B-Shot Nih skill 2 kayak gini temen-temen ya Boom Haki gue abis Oke Pake haki dulu B-Shot Bangin gitu ya Damage-nya sekitar 36-an gitu Kecil sih memang kecil ya Kalo dibandingin sama pukul Mending pukul sih 27 kan damage-nya kalo kalian pukul langsung Jangan kalo kalian B-Shot tuh cuman dapet 36 gitu lah Ini buat kombo banget sih Di blacklight ini tuh sekalian mesti kombo banget temen-temen ya Ini mesti digabung sih kalo blacklight ya Kalo menurut gue ya Kita coba lagi deh Skill kedua Collier Ini sama kayak di ABA Sama kayak di ABA Tendangan ke kepala kayak gini ya Bam Damage 40 lumayan Lumayan not bad Not bad 40 tuh lumayan sakit juga sih Udah ini sorry banget nih Isi The Gaming Air Gue pukulin aja Buat showcase gak apa lah ya Oke Itu aja untuk Tadi B-Shot gini ya B-Shot gini Collier Bam Gila Dua itu aja udah sakit banget Lalu kita ke skill ke Z Conkasa Ini yang gue bilang Lumayan mantep temen-temen Dia jauh banget jaraknya coy Jauh 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 Misalnya dari sini nih Dia kayak ada Nah tuh 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 Kalo kalian main PUBG Ini kan ada kayak gini-ginian nih Bam Dan kalo misalnya kita lepas Akan kayak begitu coy Kita cobain sekarang ke orang ya Ini bisa jauh banget loh Bisa sampe sana nih Tuh Jauh gak Gila jauh banget coy Kita coba ke orang sekarang Damage-nya berapa ya Gue lupa juga berapa nih Coba Conkesser Udah ada damage-nya Gue milahin Haki Lupa Lagi Yang gue demen tuh cooldown Coy gila nih Blacklight ini Ceder 49 damage-nya ya Cooldownnya tuh gila banget ya Udah bisa pake lagi gue Cuma berapa detik doang ini Cooldownnya GG anjir Udah pukulan sakit Cooldownnya begini Gitu kan Ceder Oke Lanjut ke skill selanjutnya adalah Party Table kick ya Pasti kalian kebanyakan udah tau ya Party table kick tuh kayak gimana ya Pasti udah tau kan Spinning kick lah temen-temen intinya Kayak gini nih Nah kayak gitu Gigi banget dah Ini tuh bisa kalian tahan ya Kalian harus tahan sih itu Kalo misalnya kalian gak tahan Dia akan cepet banget Lepasnya nih Kalo kalian gak tahan kayak gini nih Cuma sekalian doang ya Jadi tuh mesti kalian tahan Dia tuh tipenya tuh kayak Yang skill sword kemarin Yang raging slash gitu loh Nah itu mirip-mirip kayak gitu juga Oke sekarang ke skill terakhir Anti-manor kick horse Wah ini yang gigit cuy Dia bisa sakit banget Kita coba nih ya Tendangan ke atas Wah subasa Eh salah Ini one piece cuy Gak ada subasa-subasaan Gila sakit banget 60 temen-temen Dan itu kalian udah bisa langsung pake lagi Coy Bam Gigi sih Itu buat finishing ya Buat finishing ya Jadi Seperti yang gue bilang tadi Sanji ini tuh cocok banget Kalo dipake untuk kombo Temen-temen ya Ini sekarang gue gak pengen coba Untuk ngelawan bossnya ya Ngelawan si Logan Kita coba lawan Logan yuk Kuat gak ya Kuat lah ya Eh Udah gak perlu manjat cuy Sekarang ke atas Pake gepo Bah Pake gepo Gigi gak Yuk Kita coba langsung lawan bossnya yuk Harusnya Logan gak begitu susah sih Walaupun dia punya anak buah ya Dia punya anak buah yang ngeselin banget Wah mati gue Mati gue anak buahnya Nooo Gak bisa Gak bisa Gak bisa Lawan Logan terlalu susah temen-temen Kita gak bisa ngelawan boss sendirian disini ya Gak kayak block shoot cuy Kalo di block shoot Kalian bisa lawan boss sendirian Disini tuh gak bisa Makanya gue dari kemarin tuh Pas showcase itu Gue gak lawan boss Karena susah coy Gak gampang ajar lawan sendirian itu Meninggal kalian Mana dia City Gaming Dari ke atas kah Ayo coba Nah kalo bisa berdua Mereka di gaming Ayo udah Soalnya gak bisa cuy Lawan sendirian tuh pasti susah banget Eh pake dulu Pake aksesoris dulu Lupa gue pake aksesoris Lumayan nih nambah Nambah HP gue Nih Anak-anak buahnya ini Ini loh yang ngeselin banget Banyak banget Ajar aja nih Wah padahal tuh Padahal emang gampang banget sebenernya Tapi banyaknya itu loh Yang bikin ngeselin Oke tuh Tidak Gue lupa Gue masih belum berteman Sama si The Gaming Jadi gue dipukul Oke Aduh gue matiin anaknya Waduh Dia keluarin anaknya lagi dong Anjir Makan tuh cuy Anti-manarchy course Oh my god That's really hurt Oh my god Ow Ow Gak bisa ya Gak bisa ya Gak bisa Susah banget Gak bisa Ini susah banget Susah banget Lawan Logan Susah banget Sendirian temen-temen Kalau kalian main ini Itu Emang Gimana ya Lawan bossnya itu Gak bisa sendirian Gak bisa solo sih Cuali kalian Pengguna Devil Fruit ya Ya itu dia Salah satu kelebihan Devil Fruit sih Dia bisa solo coy Karena Logia ya Gue juga pengguna Devil Fruit soalnya Tapi Devil Fruit gue Rada-rada gak berguna gitu Bari-bari Nomi Nanti akan gue showcase Juga temen-temen Nih Bari-bari Nomi nih Mati loh Gila sekali Sekali pukul kita 22 Lupa gue Lupa pake haki Sama lupa pake aksesoris Jangan dilupakan Ini aksesoris sama haki ya Nah itu magma tuh Waduh Kita kombo Kematian Kendangan kaki Mantap Comcasser Comcasser B-Shot Mana tuh Holier Anti-Kikors Gigi kan Bisa pake terus cuy Skillnya cuy Bam Terus pukulin terus Koiler B-Shot Au Itu sakit Itu sakit Kikors Ini mata banget nih Ini buat menyundutkan orang Juga bisa temen-temen Sakit itu Karena damage nya lumayan sakit Belasan gitu lah Dan itu sama kayak Yang kemarin Si Raging Slice nya Bener-bener mirip sih Hmm Holier Aduh Sakit 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 Anti-Kikors Aduh Gue gak ada Gak ada Gak ada ini cuy Gak ada energi Buat pake skill Oh itu sakit Out Hmm B-Shot Colier Gak kenal nih Colier gue Kikors gak kena juga Itu masih jarak dertetap Temen-temen kalian pakenya Jadi gak bisa dipake jarak jauh ya Jadi ini mesti Hobo banget sih Nih Nih Hobonya kayak begitu coy Mesti kalian deketin banget ya Aduh Oh dia pake skill Oh tidak Pake skill dari ruangan doang Tidak Tidak Bawa-bawa gue bisa pake party kick Tidak Hmm Dikit lagi coy Let's go Dikit lagi Oh my god Sakit 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 Haki Party table Nah tuh damage yang 14an tuh temen-temen Mantap ya Gak main sakit kan Kick Kors Gue ngapain mana Lupa Gak punya energi Pukulin aja lah Udah Kombo aja Kombo kematian di akhir-akhir ya Kayak gini nih Gila 20 Itu udah sekali pukul coy Gila banget sih ini Pendangan kematian Pendangan kombo kematian itu temen-temen Aduh Sakit coy Sakit coy Logan coy Masih sakit loh Padahal level jauh Level udah jauh banget gitu loh Ampe gue Logan Aduh Tinggal gue Tidak Boleh Susah temen-temen ya Gak bisa solo Gak bisa solo boss kalian disini Gak bisa Ini bener-bener gak bisa sih kalian solo boss Hampir mustahil juga kalian solo boss sendirian ya Kecuali lawan kalian bossnya tuh yang bandit boss kayak biasa ya Itu bisa Cuma kalo lawan udah mulai dari lucit dah Mulai dari lucit aja tuh udah susah Pusat gue duduk di atas Di atas penjara dong anjir Gue di atas penjara dong Lawan dong Ternyap aja kamu Hei Nunggu regen dulu Nah udah regen nih Yuk Sadis sedikit lagi coy Darah coy Terus Yes GG GG Mantep gak cuy Kayak begitu cuy caranya ya Enggak sih gue mati 2 kali itu tadi Ya pokoknya emang susah temen-temen ya Kalo ngelawan boss itu Gak bisa sendirian cuy Kalo di game ini cuy Oke Sekarang gue akan kasih tau dimana lokasinya temen-temen ya Cara untuk mendapatkannya ya Kalian harus ngomong sama Sanji Dan ini sekarang gue akan mulai dari Shellstone temen-temen ya Kalian bisa ikutin quest aja Sampai kalian akan diarahin ke Shellstone nanti Setau gue sih dari Starter Island Terus kalian ke Sandora Abis itu kalian baru ke Shellstone ini ya Kalian ikutin questnya aja deh Sampai kalian kesini juga ya temen-temen ya Baru abis itu kalian Oh udah dikasih kapal Oke Sekarang kita ke Baratie Tempat kalian belajar Black Lake Itu adalah ke Baratie temen-temen ya Ikutin aja nih Dari Shellstone Itu kalian ke kanan aja ya Itu lurus terus aja Udah dari kanan lurus terus Nanti kalian akan ketemu Restoran di tengah-tengah laut Oke Let's go Nah nih temen-temen Kalian akan ketemu Baratie temen-temen ya Pokoknya dari Shellstone itu Dari depan kalian ke kanan lurus terus aja Kalian akan ketemu restoran di tengah laut Kayak gini cuy Dan Kalian harus ke atas Ya harus naik ke atas Tuh 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 Udah keliatan tuh Udah keliatan ya Si Wanjinya ya Namanya Wanjin disini Ya karena Namanya Wanjin Karena untuk menghindari Kopirat lah temen-temen Namanya Wanjin Sanji banget lah Kenapa kok dia punya rambut kayak gitu Gue gak punya ya Rambutnya gondrong gini Kalau gue Gak apa-apa lah ya Mirip-mirip lah ya Kakak beradik ini Gue juga salah satu keluarga dari Ini cuy apa Germa juga ya Harus satu keluarga Vinsmoke juga Lepas dulu Lepas dulu Kacamatanya dong Lepas dulu Nah Kakak adek Bagusan gue mukanya Dari muka dia Bagusan muka gue Dari muka dia cuy Oke Disini kalian belajar ya Belajar Skill-skillnya ya Mulai dari Yang tadi tuh apa tuh Skywalk Coiler Concaster Untuk kalian belajar Pertama kali itu Warga 9.000 Dan kalian akan Ngomong lagi Kalian mendapatkan B-Shot ya Abis itu kalian belajar Skywalk Setau gue Coiler dulu deh Setau gue Coiler Baru Skywalk Lalu Concaster Lalu Party Table Geek Course Baru abis itu yang terakhir Ultimatenya itu adalah Anti-Mainer Geek Course Untuk harganya Harusnya gue udah kasih tau Dari tadi di atas Jadi kalian tinggal Kumpulin duit aja Kalau gue sih mungkin Sekitar 20.000 lah Kumpulin 20.000 aja lah ya Gak semahal pedang kemarin sih Masih murahan ini Tapi lebih sakit ini Menurut gue Tapi pedang enaknya bisa 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 jarak jauh gitu-gitu ya Bisa di kombo gitu Kalau ini tuh mesti kalian Deket banget gitu Mesti mele banget ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya cerita-cerita mengembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax